Ya makanya balik lagi bahwa we are what we consume kan, we are what we eat anyway, kita ini apa yang kita makan kan, nah jadi termasuk juga ya yang kita makan kan bukan hanya dalam konteks physical food ya, tapi juga informasi, circle, siapa yang kita follow di sosial media, itu kan juga makanan kita follow abu marlo, kita kasih makanan bagi jiwa dan otak kita dengan benar, gitu kira-kira, nah jadi saya balik dulu, ini kan kesadaran belum beres tadi nih, saya balik dulu nih, jadi kesadaran adalah sesuatu yang selalu dia akan menjadi penyaksi bagi sang jiwa dan sang tubuh gitu, contoh, Mbak Karisma kalau tidur sadar gak? oh tidak dong, kan tidur? oh gitu, tapi mimpi? pernah mimpi? mungkin pernah ya, oh gak mungkin, Pak pasti pernah lah ya, kan gak mungkin-mungkin, tapi ada mimpinya? karena sekarang tidak terbiasa dengan itu gak membiasakan otak untuk mengingat, jadi gak ingat, tapi mungkin kecil kayaknya pernah sih oke, tapi pernah mengalami mimpi? waktu mimpi sadar mimpi gak? sadar, waktu itu kayaknya ingatnya loncat-loncat ya perasaan, tahan lu, sadar ya, berarti waktu tidur sadar gak? waktu tidur sadar aku akan tidur mungkin oke, nah jadi waktu tidur kita sadar gak? ya sadar ya berarti oke, berarti ada satu hal part dari diri kita yang gak pernah tidur terima kasih abu marlu atau kang abu manggilnya? eee, dede abu dede abu, aku tua, oke gak masalah terima kasih sudah hadir lagi di Ngajiroso thank you, terima kasih, sangat bahagia selalu, kalau diundang Mas Endra tuh happy aja pokoknya happy, oke happy, happy kita selalu happy dengan Mas Endra sih iya, Ngajiroso tuh something lah ya something else karena kalau kita sekarang bicara oase tuh, Ngajiroso tuh penawar dahaga mantap jiwa, iya sih banyak rasa-rasa kita yang diisi oleh Ngajiroso yes, yes ngomong rasa iya, gimana Mbak? rasa, orang banyak ngomong tentang rasa sejati rasa sejati tuh sebenernya apa? yang kedua adalah bedanya apa sama ego? ya oke, kalau kita bicara konteksnya tentang rasa tuh kan sebetulnya ngomongin tentang realitas gitu Mbak oke, realitas kalau realitas itu berarti kan sesuatu yang melampaui dualitas gitu oke berarti kalau kita bicara tentang rasa, ya rasa itu sesuatu yang gak bisa digambarkan karena gimana saya mau menjelaskan manis sama Mbak Karisma, betul gak? unexplainable gitu unexplainable jadi segala sesuatu yang masih bisa dijelaskan berarti masih basa-basi gitu oke itu poinnya sehingga kalau kita bicara dalam konteks kalau mau ngomongin rasa itulah kenapa segala bentuk apapun kesadaran outputnya adalah pengalaman bagaimana aku mengalami gitu oke gitu jadi gimana orang bisa merasakan oh gue sudah tahu rasa sejati hmm gimana barometernya atau ada parameternya gak sih? parameter indikator iya untuk tahu rasa sejati rasa sejati, emang bener itu rasa sejati yang kita rasakan oke, kan gini ya kalau kita ngomong ke ujung belakang tentang konteks rasa sejati hmm hal yang bisa gini sesuatu yang disampaikan dari mulut saya itu sebenarnya masih basa-basi kan karena ini, karena ini kebutuhan untuk kita komunikasi hmm karena lingui bahasa itu didesain untuk hidden feeling oke maka apa yang diucapkan pasti gak 100% tentang apa yang saya rasakan gitu oke maka kan tereduksi banget gitu ya oke nah, singkatnya gini kalau kita mundur jauh tentang si sejati hmm saya mungkin akan hanya bisa menggambarkan bahwa sejati itu intinya adalah welas asih welas asih hmm nah, welas asih ini punya tiga form hmm yang pertama tenang oke damai dan bahagia tenang, damai, dan bahagia yes tenang dan damai bedanya apa? ketenangan itu sesuatu yang saya tidak kompulsif atau tidak terdorong oleh apapun karena saya memiliki power dan saya memiliki keputusan untuk saya lakukan sesuatu kedamaian itu sesuatu yang tidak ada dorongan, kita kira-kira ya simply, si tenang, damai, dan bahagia ini sebetulnya gambaran ketika kita mengalami yang namanya rasa sejati lah gitu intinya oke gitu, jadi misalkan gini ya kan kalau ada sesuatu suka panik gak? panik banget nah, berarti kan gak tenang oke nah, kepanikan itu ngebuat jadi gak nyaman iya itu gak damai oh gitu yes jadi saya pengen nitnya sampai pengen muntah itu udah gak damai banget ya? ya itu part of lah gitu berarti ketika itu, berarti kita lagi jauh banget dari yang namanya happiness gitu ah berarti happiness terjadi ketika aku menerima realitas aku menerima realitas adalah happiness? happiness oh cool juga nah, jadi kalau kita bicara dalam konteks tadi ngomongin rasa, apa sih indikator parameter orang yang mencapai rasa? ya ditanya aja sama dirinya, sering tenang, sering damai, sering bahagia gak? gitu oke ini indikatornya ya yes keren, cool so cool, so smart like gitu like, oke kalau bisa tenang, damai, bahagia kemudian nih, agak loncat sedikit ini ada juga orang sering ngomong tentang kesadaran iya apa sih kesadaran mas? oke, oke kesadaran itu banyak faktor lah ya iya banyak faktor tapi, saya pengen mengambil dari perspektif yang mungkin ini akan sangat mudah dulu untuk kita cerna lah ya oke karena, kita make it simple aja gitu oke kesadaran itu adalah sesuatu yang esensi dalam diri kita oke jadi, kita semua itu esensinya adalah sang kesadaran sang kesadaran oke jadi, kalau saya bikin bagaan, paling ujung kiri ini adalah kesadaran oke oke terus? si kesadaran itu anggap aja sebuah energi yang memberikan power kepada jiwa oke oke terus? isi jiwa itu saya sering sebut namanya manas manas itu adalah pikiran, perasaan, dan emosi oke oke nah, si kesadaran dia memberikan energi kepada manas dan si manas ini dikupas keseluruhannya pakai tubuh fisik gitu oke kalau kaitannya kesadaran sama tadi apa, rasa sejati itu ada gak? ketika seseorang ada di kesadaran, dia sedang masuk ke dalam puncak rasa kesejatihan oh begitu yes contohnya saat ini, kapan kita dibilang sadar? contohnya saat ini ketika, saya mau tanya, Mbak lebih sering ngomong dulu baru mikir atau mikir dulu baru ngomong? depend on kalo kasih advice, mikir dulu baru ngomong kalo ngomong sama Mas Sendra, ngomong dulu baru mikir hahaha tergantung di tuami tapi ngasih advice kan less lah ya dalam sehari paling 2 jam, 3 jam gitu misalkan iya iya kan? berarti probability kita untuk mengatakan sesuatu tanpa berpikir atau gini deh, Mbak sering berpikir gak? sering kalau berpikir tapi kita pahami dulu bahwa berpikir adalah aku menggunakan pikiran oke, itu namanya berpikir tapi yang mungkin terjadi bukan aku menggunakan pikiran tapi pikiran menggunakanku contohnya? overthinking oke, overthinking itu contohnya mau kesini macet banget ya kayaknya naik apa ya gue, itu overthinking atau? apapun, overthinking adalah ketika pikiran kita ada di masa depan dan masa lalu nanti gimana, dulu gimana, nanti gimana, dulu gimana, nanti gimana, dulu gimana sehingga kita kekurangan waktu untuk hadir disini saat ini gitu kesadaran itu ada hadir saat ini? nah, ketika kita bisa hadir saat ini, berarti kita yang menguasai pikiran makanya kenapa tadi saya nanya, 95% orang itu gak berpikir tapi digunakan oleh pikiran maka pikiran yang mengontrol dirinya gitu iya jadi dia pengen A, pengen B, pengen C dia merespon A, merespon B, merespon C itu semuanya adalah base dari tidak sadar gitu tapi respon dari habits gitu so that's why ketika itu terjadi berulang-ulang, habits diulang-ulang maka orang itu sebenarnya gak hidup dia hanya melakukan habits yang pengulangan gitu gara-gara menarik, berarti aku dikuasai pikiran nih kayaknya iya oke, aku mau pertanyaan sedikit tentang apa itu namanya tadi rasa sejati itu kan ya iya menikah sama kamu gitu hahaha 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 maksudnya aku mempertajam lagi jadi kira-kira bedanya rasa sejati itu dengan ego itu gimana nyebedainya gitu oke, gini mungkin kita ulang dulu ya sekali lagi ya jadi kesadaran itu si diri kita yang sejati iya dia akan memberikan power kepada pikiran, perasaan, dan emosi iya which is yang namanya ego oke iya jadi pertanyaan saya mungkin gak ada ego tanpa kesadaran iya gak mungkin berarti pertanyaannya pikiran itu akan hadir ketika ada yang menyaksikan pikiran iya berarti pikiran bukan diri kita kan si berarti pikiran alat iya nah kalo tadi masendra bilang kayaknya harus gini ya itu dalam tanda petik ego kan bisa bermain juga disitu masendra iya gitu sehingga ketika harus gini harus gini harus gini pokoknya segala sesuatu yang udah ada kata harus hidup tuh gak ada harus oke tapi nanti cita-cita tidak tercapai saya harus dapet nilai bagus iya kan harus oke begitu saya harus mendapat nilai bagus siap-siap dengan konsekuensi kekecewaannya ketika gak dapet nilai bagus ketika gak dapet nilai bagus ketika gak dapet nilai bagus karena rumusnya adalah all necessary semua penting dan semua perlu iya 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 gitu jadi kalo kita udah bicara ada harus ada ideal itu siap-siap susah untuk masuk ke dalam tenang damai dan bahagia kenapa? karena dia di press sama keinginannya dia di press sama ekspektasinya gitu dan roots dari semua penderitaan itu simply bahwa apa yang aku inginkan gak kejadian apa yang gak kejadian tidak sesuai dengan keinginanku iya nah jadi kalo tadi mas entre bilang rasa sejatiku harus beli ini beli ini beli ini nah saya rasa beda antara rasa dan perasaan kan gitu pun kalo pengen ini pengen ini pengen ini ya oke lah itu keinginan keinginan tapi yang jadi pertanyaan butuh gak? karena tanyanya sama perempuan ini semuanya butuh loh butuh hari ini butuh besok butuh tahun depan semua butuh ini sebenernya ini gak ada perusahaan sama perempuan atau laki-laki sih semua butuh semua dibeli ditumpuk soalnya kalo ngomongin antara laki-laki dan seperempuan konteksnya adalah di keinginannya kan hmm poinnya adalah di keinginan gitu nah jadi kalo tadi kita bicara dalam konteks bahwa oke ada keinginan ada kebutuhan iya simply itu aja bahwa kesadaran itu selalu ada dalam kebutuhan dan yang menarik adalah butuhnya satu pengennya 10 bener betul gak? iya sih jadi kita never stop gitu dan kita susah untuk merasa cukup padahal banyak belum tentu cukup iya ini sama kayak makan nih kayaknya hahaha nih para peng... yang gagal-gagal diet nih kayak saya nih kayaknya juga ada masalah disini nih kayaknya hahaha orang kan butuh makan ya iya tapi hidup untuk makan sama makan untuk hidup kan 2 hal yang berbeda betul tapi kan kita butuh makan liat makanan pengen dimakan itu keinginan ya pasti hahaha tapi jadi mah dan pusing kalo gak makan berarti kan butuh banget tuh iya kan gini mah pusing apa dan lain-lain kan itu juga in general dalam konteks bahwa kita gak bisa menjeneralkan bahwa mah dan lain-lain kan itu sebetulnya base dari kebiasaan kan karena gak biasa aja sih sebenernya gitu karena lapar tuh ada 2 oke lapar psikologis sama lapar biologis oke tubuh fisik gak perlu nutrisi tapi sebelah ngebuka cita kok pengen hahaha itu benar iya berarti sebenernya tubuh gak perlu nutrisi kak ahh keinginan keinginan dan keinginan saya kasih contoh saudara sana lidah itu didesain sebetulnya hanya untuk memisahkan mana racun mana enggak selesai tetapi karena dia diberikan ego untuk pengen rasa manis jadi dia lepas dari kapasitas awalnya akhirnya dia mencari sesuatu akhirnya dia keluar dari pakemnya akhirnya dia terus pengen manis lagi pengen makan lagi pengen manis lagi pengen makan lagi gitu sehingga becomes habits gitu masendra kayaknya butuh sesi khusus mengenai diet deh sama aku sumpah deh ini kita para gagal-gagal diet nih karena gini-gini seseorang yang berdamai sama makanannya dia pasti berdamai sama Tuhan how karena makan itu basic needs manusia survival mode itu ada di makan iya makanya kalo kita ngomongin manusia sebagai makhluk evolusi kita tuh datang dari reptiliat kan kalo kotak tuh gini ya mbak iya ini ada reptilian brain kita yang kecilnya limbic system disini nya neocortex gitu yang paling tua itu kan survival mode kita so kita ini adalah hewan kan sebenernya jadi maksud saya kita tuh gak usah terlalu bangga jadi manusia karena kita sama simpan cuma beda satu persen selesai iya gitu saya lulus di UI itu dibilang asal satu tingkat aja dari lumba-lumba kamu manusia pintar yes sedih nah yang menarik adalah satu persennya itu dua memori dan imajinasi which is itu mereka gak punya tapi yang menarik adalah udah dikasih kelebihan yang dua kelebihan yang dua ini malah membunuh kita bahwa kita stress sama memori kita iya dan kita ketakutan sama imajinasi kita gitu ah itu very true overthinking jadinya iya makanya kita tuh jarang hadir disini karena kenapa alat tercanggih yang diberikan sama-sama sama kita bukan digunakan untuk creating tapi digunakan untuk quote unquote killing self gitu nah ini gak bisa dikontrol nih iya betul nah salah satu mengontrol ini apa? makan stress eater jadinya mau itu stress eater mau itu tidak mindful karena pada dasarnya kan konteksnya adalah makanan datang ke kita ini kan konteksnya adalah based on proporsi kak oh i see ketika berarti kalau kita makannya mulai berlebihan ngaco banget basically ya emang kita gak sadar gitu pasti pasti pertanyaannya waktu makan tuh banyak yang gak sadar gak? orang lagi makan megang handphone misalnya lagi makan ngobrol lagi makan kemana jadi dia gak hadir utuh ketika dia makan ah gimana mau bersyukur terhadap makanan ah itu benar betul gak? iya sehingga dia gak tahu kapan lapar dan kapan kenyang benar menarik ini sekitar 10 menit lagi kita lagi jadi nutrisionis ya jadi kita ngomongin tentang nutrisionis keren banget ini keren banget keren banget bahaya bahaya banget ini masalah makan tapi udah deh makannya cukup dulu deh tapi less eating itu better loh iya sih iya so that's why kenapa dari semua tradisi pasti ada puasa mbak? iya pasti karena kalau kita tidak mengontrol asupan nutrisi itu akan terjadi kaotik di tubuh kita gitu gitu ini keren sih nah saya kasih contoh sederhana simply ya kita tahu bahwa manusia ini adalah makhluk energi iya oke jadi kalau kita adalah makhluk energi dalam keseharian penting banget untuk sadar bahwa energi saya ini mau diinvestasikan kemana banyak orang yang gak sadar menginvestasikan energinya kemana gitu oke iya 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 maka saya selalu bilang bahwa lihatlah energi seperti ngeliat uang kira-kira gak menguntungkan ya gak usah dikasih energi ke situ kira-kira gak perlu marah ya gak usah buat apa kira-kira gak perlu komen ya gak usah buat apa betul gak? nah ini kan hal-hal yang tidak dilakukan dalam tanpa consciousness gitu kenapa? karena saya sering mengatakan ini namanya kompulsif iya saya melakukan karena dorongan dari luar iya gitu dan selama yang di luar mendorong saya melakukan berarti tidak dalam motivasi iya itu namanya jadi dagang gitu gitu jadi ada ya balik lagi punish and reward lah dan seterusnya nah saya balik nih berarti pertanyaannya si energi dalam harian ini terbatas gak? terbatas terbatas nah secara gampangnya ini supaya gampang yang paling ngebuat energi kita drop itu adalah pikiran otak kita karena dia CEO nya dari 30-40% itu diambil disedot sama otak kita kenapa? karena dia generalnya gitu iya jadi otak tanpa berpikir itu udah ngabisin energi 25% apalagi overthinking kebayang gak? 40% itu dipakai sama otak dan overthinkingnya yang kedua consume terbesar energi adalah pencernaan karena digesting ini pencernaan ini ngambil energinya gede banget makanya kalo abis makan mantup iya sih iya karena dia prepare untuk melakukan sebuah digesting gitu pencernaan jadi kebayang gak? makan gak beres berarti pencernaan jalan terus gak? iya tanpa sadar energi kekures terus gak? iya bener kebayang gak? 40% sama otak 40% sama pencernaan sisa berapa persen? 20% dibagi untuk jantung paru-paru semua hanya 20% dibagi pasti gak akan sehat gitu ngeri takut aku jadi takut kenapa orang diet gagal? karena dia gak ngerti esensinya dia gak tau tujuannya mau kemana gitu karena kalo urusannya cuma maaf ya berat badan yang turun itu bisa disebabkan entah itu air lemak atau daging jadi kalo parameter indikator kita hanya menurunkan berat badan tergantung gitu tetapi kalo kita menjalankannya dengan mindful bahwa aku menjaga makanku kalo pake tradisi jawa sebagai tirakatku menjadi manusia sebagai aku bagaimana bisa mensyukuri kehidupan dan aku mencintai tubuh karena gak akan ada yang mencintai tubuh kita kecuali diri kita sendiri gitu mantap jiwa betul gak pak? jadi kalo sekarang lagi ngemil ini saya lagi ngeracunin tubuh gak sih? gitu baru di jalan aku ngemil tadi apalagi kita ngomongin sugar gula kita tuh over sugar banget gitu iya we love sugar wuhh udah supaya wajahnya manis ya oke hahaha makanya kalo keundangan mbak nyari makanan enak nyari makanan sehat keundangan salaman doang lah hahaha makanannya ngantri hahaha yang dicari kan yang enak kan iya iya tapi mungkin sehatnya jadi lupa gitu iya pasti sih gitu intinya ya makanya balik lagi bahwa we are what we consume kan we are what we eat anyway iya kita ini apa yang kita makan kan betul nah jadi termasuk juga ya yang kita makan kan bukan hanya dalam konteks physical food ya iya tapi juga informasi circle siapa yang kita follow di sosial media itu kan juga makanan kita follow abu marlo hahaha hahaha kita kasih makanan bagi jiwa dan otak kita dengan benar hahaha gitu kira-kira nah jadi saya balik dulu ini kan kesadaran belum beres tadi nih iya 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 saya balik dulu nih jadi kesadaran adalah sesuatu yang selalu dia akan menjadi penyaksi bagi sang jiwa dan sang tubuh gitu iya contoh Mbak Karisma kalo tidur sadar gak? oh tidak dong kan tidur oh gitu tapi mimpi pernah mimpi? mungkin pernah ya oh gak mungkin dong pak pasti pernah lah ya iya sih kan gak mungkin-mungkin tapi ada mimpinya karena sekarang tidak terbiasa dengan itu gak membiasakan otak untuk mengingat jadi gak ingat tapi mungkin kecil kayaknya pernah sih oke tapi pernah mengalami mimpi silah waktu mimpi sadar mimpi gak? sadar kalo tuh kayaknya ingetnya lonceng-lonceng perasaan tahan lu sadar ya? berarti waktu tidur tuh sadar gak? waktu tidur sadar aku akan tidur mungkin nah jadi waktu tidur kita sadar gak? ya sadar ya berarti oke berarti ada satu hal part dari diri kita yang gak pernah tidur yang tidur tuh apanya? mata mata oke sekarang kalo tidur pulas ditanya gimana semalam? oh pulas banget pernah gitu iya tau pulas gak? tau kenapa bisa tau? karena kayaknya bangun fresh jadi kita merasa pulas berarti ada satu kesadaran yang sedang menyadari bahwa aku sedang tertidur pulas oke aku gak bikin sekti abu marlu betul gak? ini kalo kita mau dalemin lagi kesadaran tuh dalem banget bahwa ada waking state ada dream state ada deep sleep gitu dan diantara kita bangun mimpi dan tidur pulas satu yang gak pernah tidur kesadaran tuh selalu ada karena dia gak pernah ngantuk gak pernah bobo gak pernah gimana gimana dia selalu awake iya gitu jadi kalo kita bicara bahwa siapa diriku yang sejati? ya si kesadaran ini gitu karena kesadaran yang selalu menyaksikan apapun contoh dari mbak karisma kecil sampai sekarang yang gak pernah berubah apa sih? yang tidak pernah berubah makan tidak berubah pasti nafas tidak berubah daily life itu tidak berubah kesadaran ini dari mbak karisma lahir sampai sekarang dia selalu sama yang berubah tuh pikirannya emosinya perasaannya pikirannya emosinya perasaannya ya mana selalu berubah tapi yang menyaksikan ini dari kita lahir sampai kapanpun gak pernah ada perubahan gitu nah jadi kalo kita ngomongin fitrah diri sejati ya kembali kepada kesadaran gitu itu dulu sih kayaknya keren ngomong tentang kesadaran tuh sebenernya mungkin dia muslim ya kayak saya kalo sholat itu kayak perasaan tiba-tiba sering satu sering lupa rokaat yang kedua juga kadang lupa abis ini ngapain ya itu berarti gak sadar ya? tapi kan kita niat gitu sebenernya itu bukan sholat sih jadi? senam aduh aku senam sama ini hahaha itu kan jangan-jangan cuma olahraga ya iya juga ya iya tadi lu udah berniat loh loh ya niat tanpa knowledge kan juga niat-niat aja sih aku mau niat lah pengen menumbuhkan melon tapi yang ditanamnya cabe gitu niat sih betul gak? makanya antara niat makanya antara niat knowledge dan kesadaran kan gak bisa lepas gitu makanya kan knowledge is power iya tapi application is super power gitu iya itu true jadi kalo kita bicara dalam konteks bahwa kenapa sholat itu yang terpenting adalah khusyunya kan Mbak sebenernya iya dan khusyunya itu kan kita bicara tentang fokus kan dan fokus itu gak bisa gak kalo gak latihan gitu karena kalo research saya selama 14 tahun belakangan ini saya lebih nanya lebih dari 900 orang tentang sholat mereka itu mereka gak nyaman dengan sholatnya tidak menikmati sholatnya karena dia melakukan itu didorong oleh ketakutan didorong oleh keharusan makanya mindset wajibnya itu harus bukan perlu Mbak Karisma sholat harus atau perlu? perlulah buat istirahat at least ada disitu gitu iya tetapi ketika kita menjalankannya dalam kompulsif keharusan kita melakukannya karena takut udah pasti kehilangan keikhlasan disitu untuk ngerjain ngerjainnya tuh ikhlas tapi otaknya gak tau dimana overthinking mungkin ya apa-apa yang sehingga lupa-lupa aja atau saya kasih contoh saudara pertanyaannya simple Mbak Karisma kenapa sih sholat? untuk apa sih? apa basic fundamental Mbak Karisma melakukan sholat itu apa? it's a faith maksudnya? faith aja keyakinan karena keyakinan oke jadi saya yakin sholat udah aja tapi output impactnya? outputnya apa ya ya faith aja setiap-setiap apapun yang diperintahkan pastikan ada outputnya dong kan gak mungkin gak mungkin hanya kamu kerjainnya buat apa udah pokoknya ngerjain kan gak gitu dong ah kebetulan aku begitu ini this is my worshiping lah oke gitu berarti kan ada sesuatunya kan ada sesuatu yang penting untuk kita tahu dulu worship ini outputnya untuk apa gitu makanya kalau dalam perspektif tradisi Islam itu dikatakan inna sholat tatanha anil fahsyai wal munkar gitu sholat mencegah dari perbuatan keji dan munkar betul gak? ya berarti sholat ini adalah tools untuk membuat saya kekejian volumenya turun kemunkaran volumenya turun berarti kalau saya tidak sadar sholat keji dan munkar saya belum turun ya? makanya senam namanya gitu astagfirullah istighfarnya gue habis ini udah istighfar udah wah bahaya banget iya makanya kenapa di ayat itu tuh diawali dengan utsluma dulu knowing dulu kamu tahu dulu fundamentalnya kamu tahu dulu pemahamannya kamu ngerti dulu ini buat apa baru kamu sholat gitu makanya Nabi Muhammad menghabiskan waktu banyak ikhro dulu betul gak? karena dia tahu dulu fundamentalnya gitu pun ya balik lagi ya secara kewajiban ya itu wajib gitu kan tetapi point of view nya adalah ketika kita melakukan itu tapi gak tahu goalsnya akhirnya kita hanya mengguruhkan sebuah ritualisme based on faith tapi gak tahu ini buat saya tuh untuk apa sih gitu tapi at least Mbak gak ngerti-ngerti apapun mau gimana at least waktu kita sholat gak ngomongin orang itu udah bagus aduh aku masih sesat ternyata masih tersesat loh buktinya masih buat lu sholat dong sekarang saya tanya orang yang sholat itu orang yang sesat atau orang yang lurus? orang yang apa ya orang yang mau sholat aja deh lurus atau gak gak kalau ada statement pertanyaan sholat itu untuk orang yang sesat atau untuk orang yang lurus? orang yang lurus yang sesat gak mau sholat waktu sholat ngomong ihdina siratol mustaqim gak? iya dong, artinya tunjuknya jalan yang lurus, berarti kalau ditunjuknya jalan yang lurus berarti kita sesat, oke saya oke berarti jadi kalau tadi bilang sesat, cocok sholat gitu, iya bener ya, karena sholat memang untuk yang sesat, supaya jadi lurus kan tapi poinnya ada dua mbak, ini yang bahaya apa tuh, dua tipikal manusia bahwa nomor satu dia tidak tahu kalau dia tidak tahu yang kedua dia tahu kalau dia tidak tahu ada itu peribahasa-bahasa Jawa gimana? lupa gue saya pikirkan gitu gitu loh, yang bahaya adalah saya tidak tahu, kalau saya tidak tahu, maka even dalam konteks Ihdina, Shirato, Mustakim, tidak ada powernya iya sih, lempeng aja gitu apalagi kalau buru-buru, wah tidak ingat sudah, iya makanya itu tidak dijadikan sebagai sebuah dalam tanda petik kesadaran yang dibutuhkan sehingga ya itu hanya menjadi rutinitas gitu, segala sesuatu yang sudah jadi rutinitas itu hilang esensinya, kenapa? ya sudah biasa gitu makanya janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk betul nggak? iya betul berarti kalau keji dan munkarnya nggak turun mabuk berarti kalau ngegosip adalah keji sebelum zuhur ngegosip habis zuhur ngegosip mabuk ghibah itu pekerjaan yang menyenangkan di waktu-waktu luang makanya perlu sholat waktu sholat kan nggak mungkin ghibah iya bener-bener, nggak mungkin ghibah diem, iya bener juga aduh saya kayak netizen ada pelatihannya nggak? perkumpulan Sekte Abu Marlu itu nggak sih? poinnya ada di situ nah itulah kenapa penting banget kita mengerti semua ini dalam kalau saya pakai bahasa adalah holistik gitu tidak partikuler karena kalau taunya parsial yaudah gitu ini semua hanya menjadi sebuah pengguguran kewajiban ritual tapi tidak ada yang menembus kita dari apapun konteks masuk menuju kepada kesadaran gitu intinya kan sebenarnya kalau kita ngomongin sholat untuk apa sih? shutdown manas biarkan kesadarannya nyala oke betul nggak? oke makanya bukti kesadarannya nyala setiap ending sholat pasti salam kanan salam kiri saya menjadi damai ke kanan dan damai ke kiri gitu nah terus abis sholat tetap ngegosip kan berarti nggak jadi salam dong oke kita akan praktek setelah ini kita akan praktek kita akan praktek gitu mbak kira-kira mbak perspektifku sih luar biasa perspektifnya oke selanjutnya udah ngomongin bagaimana sadar nah ada lagi hal kita manusia itu sulit adalah setelah-selat biasanya doa terus doa nggak terkabul-terkabul apa yang terjadi pada diri kita sebenernya itu kita jadi mau nyalahin siapa nyalahin Tuhan kita manusia nyalahin diri sendiri gue kayaknya udah usaha maksimal deh gimana tuh ya gini-gini kita mungkin ini di ngaji roso udah dibahas ulang-ulang gitu doa tuh apa sih betul nggak? ya sekarang gini pertanyaannya mbak Karisma bikin Indomie yes si hasilnya itu si hasil yang dimasaknya itu untuk memuaskan yang bikin nggak? iya dong kalau yang makan yang bikin iya jadi mbak Karisma bikin Indomie dibikin seenak mungkin nggak? iya dong supaya apa? enak dimakannya yes jadi konteks ini adalah jadi konteks ini adalah kalau kita sibuk untuk menginginkan apa yang terjadi sesuai dengan keinginan kita sementara kita dibikin sama dia PR kita hanyalah menyenangkan dia gitu bukan menyenangkan keinginanku oke boleh lebih simple lagi nggak? simple nya adalah jangan-jangan apa yang kita minta itu sesuatu yang kita nggak butuh gitu butuh pasti makanya kita minta ya balik lagi apakah itu entah nggak butuh atau waktunya belum atau wadahnya nggak ready gitu wadahnya tidak ready mintanya 100 liter wadahnya cuma 1 liter gitu how come? how untuk membesarkan wadah berarti pertanyaannya kita harus melihat dulu konteks doa itu dari perspektif yang tidak meminta gitu seperti apa tidak meminta? seperti bahwa mari kita mengartikan bahwa doa itu bukan minta gitu tapi arti doa itu adalah inviting mengundang berarti kalau mengundang perlu ada action nggak kira-kira? iya iya jadi simply bahwa kalau kita menyadari bahwa it's okay habis sholat ya Allah apa that's nice gitu tapi yang jauh lebih esensial lagi adalah bukan itunya after itu kamu ngerjain apa gitu apa actionnya? karena kalau kamu minta tidak menjadi walk the talk tidak menjadi sesuatu yang dilakukan berarti kita meminta sesuatu tanpa mengundang dengan perilaku dan aksi betul nggak? betul sih cuman kan begini orang itu kan memiliki mimpi kita banyak lihat lah from zero to hero gitu apa yang mereka melakukan adalah berdoa dia tidak pernah menyangka ketika nanti berapa tahun kemudian ternyata mungkin seperti siapa yang dari sedi court kayaknya angkanya udah miliarnya banyak banget bahkan triliun gitu oke nah itu kan sebenarnya kita kalau berdoa kan tidak terbatas ya Allah gue pengen 500 juta eh 500 miliar misalkan berarti kan itu keinginan kita untuk berdoa terus gitu kan boleh seperti itu nah kalau oke ihtiarnya kita kan sebenarnya kita tidak tahu apakah mungkin seperti punya channel ngaji rosso kemudian bisa mencapai angka itu atau enggak kan we don't know tapi we do it gitu itu udah dijawab ya berarti inti dari semuanya adalah proses kan oh gitu sabar enggak gini hasil itu enggak penting penting lah enggak gini enggak gini enggak gini hasil itu datang setelah proses betul enggak sekarang kalau Mbak Karisma mikirin hasilmu tapi tidak mencintai prosesnya overthinking enggak over super overthinking kontrik apa itu namanya tips paling ampuh untuk segera dapet jodoh gitu aja deh ya tips paling ampuh untuk segera dapet jodoh nyari jodoh yang baik jodoh yang benar kalau sembarang mencari orang di pinggir jalan kan tidak mungkin ya oke tapi balik lagi gini kita enggak bisa lepas dari yang namanya hukum frekuensi mau dapet jodoh yang baik enggak mungkin kalau dirinya enggak baik gitu oke karena we attract same frekuensi oke jadi kalau tadi Mas Endra bilang gimana cara dapet jodoh yang baik ya perbaiki dulu diri gitu oke semua orang merasa dirinya baik pasti karena kan semua baik itu kan kapasitasnya tergantung dari perspektif gitu tapi nanti dia akan tahu kalau dia tidak baik setelah dapet pasangan yang nyebelin gitu kalau tidak dapet-dapet pasangan jangkankan yang baik sebenarnya gimana enggak apa-apa juga contohnya diet aja kurang bersama jodoh kan ya kalau gak dapet ya belum satu waktunya mungkin belum terjadi kan iya kan dan terus kalau gak dapet-gak dapet juga ya emang kenapa gitu astagfirullah sih hahaha ya kalau emang diperankan yang memang dalam kehidupan ini gak dapet pasangan jangan ya Allah astagfirullahaladzim semoga yang masih jomblo segera menatkan pasangan amin ya kan jodoh tuh udah diatur betul gak jadi kalau gak dapet jodoh terus ya emang susah diatur aja sih kayaknya gitu spil ya Allah spil aja deh siapa jodohnya biar tenang bahaya nih mas Yendra pertanyaan karena gini mbak kalau ngomongin jodoh itu semuanya dipertemukan kita gak nyari sih sebenarnya setuju oke sektenya lanjut lagi abu karena mau happening gimana besok harihan nikah kalau emang gak harus bersatu dalam momen ini gak jadi aja sih iya true very true i like selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax